Hai guys jumpa lagi dengan saya di channel Indie Life kalau kemarin pernah di video sebelumnya saya bahas dengan anda tentang CRI sekarang saya akan bahas tentang CCT atau warna saya ini di belakang saya ada beberapa lampu Spotlight ada lima ini ada lima warna yang ada di sini kita akan melihat warnanya perbedaan warnanya ini seperti apa jadi ini lampu Spotlight ini biasa digunakan cocok buat mana sih ya lampunya yang warnanya ini ada warna lampu ikan lampu buah kalau kita bisa di supermarket ya lampu ikan lampu buah lampu daging ham ada daging dan lampu roti kita akan lihat satu-satu berapa sih CCTV nya dan berapa sih CRE yang dibutuhkan untuk menerangi produk ada agar anda lebih baik kalau ada mau jualan pakaian cocoknya pakai warna apa boleh tim dibantu nah guys lampu sudah dihidupkan ini adalah warna 3000 Kelvin gas jadi mana 3000 Kelvin kita lihat untuk warnanya ini ada di 3194 Kelvin dengan CRI dengan CRI 90,4 lux kita nggak usah itu karena ini terlalu dekat gas ini lampunya menggunakan 25W ya dengan TLCI 84 TLCI nya nggak terlalu bagus gas ya karena ini lampu belum di update ini gas ya ini memang TLCI nya nggak terlalu bagus tapi kalau saya di belakang bawah sini gas ini cocok untuk menerangi anda punya buah atau buahnya sayuran ini anda cocok sekali untuk menggunakan cahaya lampu ini gas nah sekarang kita ke lampu cahaya berikutnya gas tampilannya ini adalah lampu daging segar gas daging merah gas ya ini daging merah ini kita akan cek ini hasilnya nah khusus untuk lampu daging ini unik gas ini warnanya agak kemerahan tapi dia memiliki CCTV sebenarnya 3200 Kelvin nah anda kalau kalian lihat 2-3200 Kelvin biasanya warnanya harusnya tuh ke kayak tadi ya ke warna bomb white ya tapi ini tidak ke warna bomb white di looksnya sih nggak usah kita aplikasi saja TLCI di 78 kita lihat susunan warnanya gas ini warna merahnya hilang tapi warna tampil warna nya agak kemerahan tim kamera bisa lihat ya warnanya kemerahan ya ini biasa untuk daging segar daging merah ya guys ya nah sekarang kita ke lampu berikutnya gas ini adalah tampilan warna daging ham jadi daging yang sudah warnanya agak kecoklatan ya kalau hamnya ini kita ukur ini hasilnya guys di 1913 Kelvin dengan RA 79,2 kemudian TLCI 59 nah ini nggak bagus untuk dipotong sebenarnya sampai mempetal daging-daging ya tapi ini susunan warnanya ya ini memang ke arahnya warna warm white ya kalau itu orange ya biasanya sih 1913 Kelvin tapi ini warnanya keluarnya agak kemerah-merahan ya next berikutnya kita akan lihat lagi yang lampu yang lain nah ini ada lampu yang warnanya kuning ini lampu biasanya digunakan untuk roti ya roti tapi rotok roti yang dipanggang roti apa itu jenis roti tawar ya ini warnanya di CCTV 2359 Kelvin tapi lihat ada lihat ini mungkin kalau kotor kalau kita butuh CRE tinggi dan TLCI tinggi karena rotinya biasanya di foto-foto ya dia lebih bagus nih kalau saya masuk sini ini warna warnanya jauh lebih bagus ya ini bukan warna untuk sebuah cafe tapi ini buat roti kalau sebuah cafe jual roti ini biasanya disorotkan ke rotinya ya next lampu yang lain ini adalah warna white yes warna putih bersih jadi putihnya nggak kekuningan ya nggak lari kekuningan ya ini biasanya buat ikan salju guys kalau saya ikan salju atau anda kalau berjualan permata bantu permata nah anda bisa pakai ini ya ini kalau saya cincin saya lihat ya guys cincin saya guys wow lebih kelihatan bagus ya nah seperti ini ini wah ini lebih bagus juga ya tangannya nggak bagus tapi cincinnya bagus karena disengari sama lampu ini nah ini hasil pengukurannya ini di CCTV 5652 Kelvin dengan RA 96,2 dengan luks luks ga usah kita abaikan dulu karena terlalu dekat CLCI nya di 96 jadi ada kalau jualan permata ya kalau ada jualan permata atau jualan ikan salju ini lampu ini cocok sekali karena ini tidak ada penampilan warna kuningnya atau ini putih bersih sekali ini CRE nya seperti ini guys mentok semua guys jadi beda dengan cahaya putih yang ada di supermarket supermarket yang banyak itu yang pakai putih-putih TL ya itu beda ini cahayanya lebih jauh lebih mewah nah sekarang anda sudah mengenal fungsi-fungsi dari cahaya ini ada 5 ya dan masih banyak lagi cahaya yang lain kalau anda pengen dibahas satu-satu anda pengen bisnis di sebuah bidang usaha apa yang cocok lampunya warna apa anda boleh isi di kolom komentar ya kalau perlu jawabannya panjang saya akan buatkan videonya demikian guys informasi dari saya tentang perbedaan warna cahaya dan fungsinya jika anda suka dengan video ini tekan like share ke teman anda yang membutuhkan dan jangan lupa subscribe channel internet agar anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya terima kasih salam ini lain selamat menikmati